Kita beralih ke sorotan lainnya, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendikbud Ristek, Nadi Makarim hari ini. Dalam rakar dibahas anggaran Kemendikbud Ristek yang turun di tahun 2022. Dalam rapat, Nadi menyatakan turunnya anggaran di Kemendikbud Ristek berdampak pada sejumlah program prioritas di kementerian ini. Nadi Makarim juga menyebut sekolah daring selama pandemi COVID-19 berdampak pada learning loss atau ketertinggalan di sektor pendidikan. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Nadi akan mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional dan melakukan penyederhanaan kurikulum. Itu tentunya akan menjadi cara terpenting untuk bisa mengejar ketertinggalan kita di tahun depan. Kalau kita nggak sederhanaan kurikulum, nggak mungkin kekejar numerasi dan literasi kita. Jadi kalau misalnya semuanya harus kejar tayang full, learning loss kita akan sangat sulit terkejar. Jadi itu menjadi salah satu fokus kita di dalam kurikulum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!